Inilah konvoy kader partai Nasdem menuju lapangan ke Dayunan, Banyuwangi, Jawa Timur kemarin. Ternyata dalam konvoy, anak-anak juga diikut sertakan. Sesampainya di lapangan, para kader partai dihibur dengan musik dangdut. Namun kebanyakan yang menonton penyanyi berpenampilan seksi ini justru anak-anak. Ketua DPD Nasdem Banyuwangi, Misbah Imam Subaru mengakui banyak anak yang ikut kampanye terbuka partainya. Namun ini hanyalah spontanitas saja. Di Jakarta, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar bersama jajaran pengurus lainnya mendatangi kediaman penyanyi Ahmad Dhani kemarin. Tujuannya adalah meminta Ahmad Dhani jadi juru kampanye partainya. Kalau sudah Ahmad Dhani masukkan, ya anak-anaknya juga masuk, teman-temannya juga masuk. Kita seringkan. Kita berharap Al memperkuat. Saat disinggung soal keterlibatan Al anak sulungnya dalam kampanye PKB, Ahmad Dhani mengaku sudah berkonsultasi dengan pemerhati anak Seto Mulyadi. Menurutnya Al memang tidak dibolehkan menjadi juru kampanye karena belum cukup umur. Namun Al masih dapat jadi pengisi acara dalam panggung kampanye PKB. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengingatkan kampanye terbuka parpol tidak melibatkan anak-anak lagi. Jika anak-anak tetap dilibatkan, KPU mengancam akan membuarkan kampanye itu. Demikian laporan tim Liputan Kopi.